Pemerintah kembali memperpanjang masa aktif pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama sepekan mulai tanggal 15 hingga 21 Februari 2022. Kendati demikian, sejumlah aturan pada PPKM level 3 di Jabodetabek dilonggarkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, periode PPKM minggu ini, pemerintah akan menyesuaikan kembali batas maksimum work from office di level 3 yang sebelumnya 25 persen menjadi 50 persen atau lebih. Selain itu, aktivitas seni budaya dan sosial masyarakat serta fasilitas umum seperti tempat wisata juga dinaikkan menjadi 50 persen. Dengan begitu, para pedagang di pinggir jalan mulai dari tukang gorengan, tukang baso hingga para pekerja seni seperti penampilan wayang dan para aktor drama dapat tetap melakukan aktivitas dan tidak perlu dirumahkan akibat dampak kebijakan ini. Meski demikian, Luhut menghimbau masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua maupun vaksinasi booster. Terima kasih telah menonton!